Kenapa orang Jawa banyak yang menjadi dukun? Orang yang mempelajari ilmu spiritualitas Jawa seringkali dikaitkan dengan perdukunan. Hal ini dibarengi dengan maraknya dukun-dukun yang kini muncul ke permukaan media sosial dan nantang sana-sini. Medisnya, tak sedikit dari mereka yang menggunakan banju Jawa dan mengaku sebagai penganut ajaran kejawen. Sehingga, banyak yang beropini bahwa kejawen adalah ajaran yang mengajarkan ilmu perdukunan. Lalu, apakah benar kejawen mengajarkan seperti itu? Mari kita bahas apa itu kejawen. Kejawen merupakan kumpulan pandangan hidup dan filsafat sepanjang peradaban orang Jawa yang menjadi pengetahuan kolektif bersama. Hal tersebut dapat dilihat dari ajarannya yang universal dan selalu melekat berdampingan dengan agama yang diadnut pada zamannya. Sejak dahulu kala, orang Jawa mengakui keesaan Tuhan sehingga menjadi inti ajaran kejawen, yaitu mengarahkan insan, sangkan paraning dumadi, yaitu dari mana datang dan kebalinya hamba Tuhan, dan membentuk insan seia sekata dengan Tuhannya, yaitu manunggaling kaulolan kusti, yang berarti bersatunya hamba dengan Tuhan. Dari kemanunggalan itu, ajaran kejawen memiliki misi sebagai berikut. Yang pertama, memayu hayuning pribadi sebagai rahmat bagi diri pribadi. Yang kedua, memayu hayuning keluarga, yaitu sebagai rahmat bagi keluarga. Yang ketiga, memayu hayuning sesama, yaitu sebagai rahmat bagi sesama manusia. Dan yang terakhir, memayu hayuning bawono sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi, sangat salah apabila mengatakan kejawen merupakan ajaran yang mengajarkan ilmu perdukunan. Lalu, dari mana asal ilmu perdukunan itu sebenarnya? Jut 4 2 Jut 5 2